Hai hai hari ini kita akan bahas parfum lokal buat kalian yang udah follow Instagram aku pasti kalian udah nggak asing sama parfum ini ini e-friend jadi memang mereka bakal launching akhirnya nanti dan aku dapat kesempatan untuk cicip duluan jadi aku bisa kasih review aku yang seadanya ini tentang hidupan aku terkait parfum ini Oke sebelum dari wanginya aku review dulu dari kotaknya jadi untuk ikhrain ini sendiri nama parfumnya adalah velvet dia datang dengan box warna ungu jadi ini ungu ini kayak ada motifnya gitu terus di belakangnya itu ada garis-garis sampingnya ada garis-garis boxnya juga lumayan standard box ada pembatasnya kayak gini standar untuk parfum ya enggak ada bantalan yang lebih spesifik jadi ini box standar untuk parfumnya sendiri dia bentuknya selinda warnanya warna ungu tua ungu terong kalian namanya eh terus yang menarik di botol ini menurut aku di capnya jadi capnya udah magnetik dan aku lumayan jarang ketemu parfum dengan harga yang lumayan affordable dengan magnetic cap jadi ini menurut aku poin yang menarik bisa kalian lihat karena menurut aku parfum yang magnetic cap ini kesannya itu lebih mahal gitu terus dia berat ya jadi kesannya juga bukan kayak bahannya murah gitu kalau kita pegang itu kayak lebih lebih mantep gitu terus bahannya juga kayaknya bukan bahan plastik gitu kalau pun plastik juga bahan plastik yang tebel warnanya warna ungu ada bandelnya bandelnya tulisan Efrayan mengingatkan aku sama salah satu brand yaitu Arma jadi Arma juga ada kayak gininya kalau aku enggak salah warnanya warna ungu dan untuk sprayernya bisa kalian lihat itu panjang terus juga lumayan misty jadi buat kalian yang pengen semprot parfum ini mungkin bisa di jarakkan dan ditemprot di beberapa tempat jangan dirap karena itu bakal merusak partikel dari parfumnya sendiri Oke untuk wanginya bentar aku cek dulu not karena aku enggak apa what not nya jadi kalau aku cek di Instagramnya notnya itu ada leci tangerine peony kalau untuk middle notnya ada hortensia peony sandalwood ada vanila vanila orchid terus untuk di basement ada apricot sandalwood sama cashmere box jadi kalau untuk kita lihat dari notenya itu mungkin kita udah bisa kegambar ya wanginya seperti apa jadi kalau dari notenya itu menurut aku memang kesannya fruity floral mungkin ada woody ada maki tapi kalau di wanginya sendiri kita harus coba di badan di kulit ya aku coba pesisinya alkoholnya agak tercium di awal kalau menurut aku wangi patungnya ini lebih ke arah fruity ini memang jadi sih citrus citrus yang manis jadi ada aroma buah yang manis citrus juga jadi mungkin citrusnya itu dari tangerine terus kelicinya juga keciun di awal peony nya menurut aku enggak keciun ya tapi ini bukan tipikal manis yang belenek ya jadi manisnya menurut aku masih bisa ditolerin karena aku juga memang sebenarnya enggak terlalu suka parfum yang terlalu manis abis itu memang ada muncul peony tapi memang peony nya itu nyaru jadi enggak terlalu tebal peony nya untuk bunga-bunga lain pun aku enggak kecium hortensia sih sejujurnya aku enggak belum pernah cium ya hortensia itu seperti apa terus sampai ke middle dan base itu wangi fruity nya masih kecium kalau untuk ke arah woody karena kan disini disebutnya ada sandalwood ya di hidungku enggak kecium maskinya mungkin ada kecium sedikit tapi enggak yang kuat maskinya kayak narsiso jadi ini memang menurut aku cenderung fruity floral tapi memang kalau fruity nya itu lebih kuat nah untuk ketahanannya sendiri aku udah coba sekitar satu minggu ini jadi aku full wear kugunakan pas di luar maupun di dalam ruangan kalau untuk di luar ruangan which is udaranya panas ya kayak di bangka ini kan memang udaranya memang lebih panas menurut aku ya jadi pas aku toba itu sekitar 1-2 jam aku coba ke pantai jadi wanginya itu tahan di kulit aku sekitar 1-2 jam for your information untuk kulit aku memang tipe kulit yang enggak tahan gitu loh sama wangi parfum jadi wangi wangi parfum itu cuma bertahan bentar jadi untuk ketahanan di kulit kalian mungkin berbeda dan skin chemistry orang terhadap parfum itu beda-beda tapi khusus untuk di aku dan aku coba itu 1-2 jam untuk di outdoor dan 3-4 jam itu bisa di dalam ruangan terutama ruangan sejuk berasih kalau misalnya di baju kulit aku itu bisa lebih tahan lama lagi balik lagi kalau untuk ketahanan parfum itu terkait sama skin chemistry masing-masing karena parfum yang tidak tahan di kulitku bisa ditahan di kulit kalian dan sebaliknya jadi tetap kalian harus coba ke kulit kalian langsung kalau misalnya dibilang readnya menurut selera aku dari segi rate aku kasih rate 7 karena kalau di selera aku sih memang aku ada kecenderungan suka fruity tapi fruity yang enggak terlalu manis jadi aku lebih suka yang segar jadi ini dibilang suka banget enggak tapi dibilang enggak suka enggak jadi penat-penat tapi ini buat kalian yang suka kak banget parfum yang fruity sweet ini enak ketahanannya juga lumayan dan oh ya untuk harganya untuk 100 mili ini lumayan worth it to buy karena harganya itu sekitar Rp169.000 which is enggak terlalu mahal ya untuk ukuran parfum lokal yang kualitasnya juga udah lumayan dengan magnetic cap pula dan kalau dibilang kak ini bagusnya dipakai untuk saat kapan kalau menurut aku ini dipakai untuk daily terutama untuk cuaca yang memang agak panas ataupun yang sejuk kalau untuk cuaca dingin pun bisa jadi menurut aku sih lumayan versatile ya kalau dibilang kak ini cocok untuk cowok atau cowok tergantung lagi ke selera karena parfum itu sebenarnya unisex yang cewek bisa suka parfum cowok yang cowok juga suka parfum cewek karena itu untuk balik lagi ke preferensi kalau menurut aku untuk dry down ya karena dry down itu udah bisa ke unisex tapi memang kalau di awal tuh menterong wanginya itu lebih ke arah feminine tapi balik lagi ya selera tergantung ya terutama kalau kalian cewek atau cowok yang suka parfum manis atau fruity mungkin kalian bakal suka juga parfum ini nah untuk dari segi packaging nah ini sih menurut aku lumayan PR ya karena yang aku bilang tadi memang sih kesannya berat kesannya mahal tapi kalau untuk dibawa traveling memang agak susah karena ini lumayan bulky tapi kita akan sekarang udah ada decant terus juga kita bisa decant kalian sendiri pula jadi ini bisa dijadikan solusi kalau memang kalian kesulitan buat parfum yang lumayan bulky kayak gini oke sekian dulu review dari aku kalau kalian pengen aku review parfum lain atau misalnya parfum review yang aku udah upload ini kurang kurang baik atau gimana kalian bisa komen dan kalian kalian juga bisa subscribe untuk tahu review parfum lainnya yang bakal aku upload selanjutnya oke Assalamualaikum